Buya bagaimana caranya menyikapi suami yang ternyata usianya tuh terpaut lebih muda Indahnya cinta, setelah itu pulang ke rumah tolong salam dari Buya kikit kupingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nata Syakillah dari Cirebon Buya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah datang ke Buya waktu bawa Umi Pipik ingat Buya Baik pertanyaan saya adalah Buya bagaimana caranya menyikapi suami yang ternyata usianya tuh terpaut lebih muda Jadi kalau kita kemana-mana nih Buya di video call aja Kamu ada dimana sama siapa coba videoin coba coba Ya ini 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 ada laki-lakinya satu itu siapa Aduh Buya aku udah gimana Akhirnya sahabat-sahabat saya aduh ribet banget nih kalau ngajak kamu Pasti di video call terus sama suaminya gitu Buya Padahal maksudnya saya sudah coba untuk kasih tau perlahan gitu ya Bahwa saya kesini dengan ini dengan ini dengan ini dan Alhamdulillah memang Saya juga tahu banget tahu batasan Buya untuk kemana dan kemananya asalkan Suami saya Ridho suami saya sudah Ridho Buya tapi ya begitu selalu disuuzonin dan selalu aja video call setiap lima menit Jadi akhirnya saya nggak punya temen Buya sekarang Mohon jawabannya Buya saya harus bagaimana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya menjawab dan dipertanyaan saya harus bagaimana Anda harus belajar cinta Sepertinya Anda kurang paham apa itu cinta Jangan-jangan ada cicak di punggungmu Indahnya cinta Setelah itu pulang ke rumah tolong salam dari Buya Kikit kupingnya Dan katakan Ternyata bilang katakan engkau adalah istimewa menurut Buya Sampaikan Hei suami yang mendengar suara ini Istrimu sudah paham tentang cinta Anda tidak usah marah tiba-tiba istrimu bertanya di media begini Saya paham Saya bisa mengambil hati insyaallah Suamimu akan cinta Semakin cinta Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahb Terima kasih telah menonton